Intro Artinya pihak keluarga saat ini tetap mengedepankan proses hukum Karena memang ada promohonan dari pihak keluarga ke pihak kepolisian Khususnya di wilayah Cepayung Kita sudah ada komunitas Juga dengan yang di ujung Mau diwancara juga Dia malu sama kamu Indi Liat sini dong Dia buang muka Begitu liat kita kabur Ada mas Sandi, ada mas Erwin Selamat pagi teman-teman Selamat pagi Kita menyebutnya komunitas Kalau aku dari Serpong Dokloper Saya dari Jakarta Dokloper Oke Dan ini adalah siapa namanya? Frosty Frosty jenisnya sama persis dengan yang sedang kita bicarakan Iya Betul Belgian Malinois Yang Frosty ini usia berapa sekarang? Empat tahun setengah Empat tahun setengah? Oke Mengetahui yang kejadian di sana itu usia berapa? Saya nggak tahu Cuma mumpung lagi syut Saya mengucapkan turut berduka cita kepada korban Saya atas nama dari komunitas Jakarta Dokloper Mengucapkan turut berduka cita Saya juga dari komunitas Serpong Dokloper Mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga korban Baik Ini semua di luar berdukaan ya Maksudnya kan selama ini Namanya anjing peliharaan seperti ini Ini cukup banyak kan Di rumah-rumah gitu Tapi Yang merenggut perhatian masyarakat ini Satu dua ketika ada kejadian begitu Sebetulnya Seganas itukah? Atau bisa dilatih Seperti yang tadi kita lihat di video Sempat dilatih ya Frosty Kalau kita bilang secara general Malinois Ya dia galak Ya Pada umumnya galak Galak atau ganas? Galak, agresif, ganas Oke Pada umumnya? Ya Tetapi kalau ditanya seandainya Bisa nggak untuk jadi friendly? Bisa Bisa banget Bisa banget Hanya pada orang yang melatih saja? Kalau memang orang itu memang bisa melatih Pasti bisa Tapi kalau tidak Ya cari tempat pelatihan yang kompeten Untuk masyarakat umum yang tidak pernah bersentuhan Dengan dengan dia Dia tetap galak? Enggak Di sini mungkin Mau pegang Saya berani dijamin Oke Gini deh Kalau tadi Anda mengatakan galak Ganas Gitu kan Unfriendly mungkin? Atau friendly? Untuk siapa dulu? Kalau untuk orang asing mungkin dia tidak friendly Tapi kalau untuk orang yang dia kenal dia friendly Untuk seorang yang memang Ada di rumah Ya kalau untuk yang tidak dilatih Itu dia tetap friendly Dengan orang yang ada di rumah Tapi kalau yang di luar rumah Nah ini harus dirati Nah stigma Kata-kata tadi ini Bisa nggak setidaknya Mas Erwin menunjukkan pagi ini Dalam bentuk apalah gitu Berkomunikasi kah? Atau apa? Agar masyarakat juga melihatnya Ternyata Ternyata bisa loh gitu loh ibaratnya Coba coba ya Dan dia lepas dong ya Dia lepas ya Dan dia lepas loh ya Catek banget Prosti Kau ini deh Apa? Ajak ngobrol Coba kita mainin sedikit trik ya Jadi saya tidak main gigit Malinois ini saya gunakan Untuk main trik Supaya orang itu Lihatnya seneng Oke Prosti Coba ya Putar Putar Ih Right Jago Right Left 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 Front 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 Oh merayap ya Front Kedepan dia Step 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 Dan ini salah satu yang Agak pintar Dan dia hanya mengerti bahasa Inggris Oh enggak Kenapa saya pakai bahasa Inggris Karena lebih banyak Mayoritas satu suku kata Oh gitu Karena kalau kebanyakan mereka juga bingung Kebanyakan Tapi saya bisa tunjukin satu hal Mungkin Peluk Oh my god Bahasa Indonesia Oke Bisa berhitung Bisa Bisa berhitung Coba berhitung Mau berapa request Tiga tambah satu Dua tambah dua Sepuluh kurang lima Sepuluh kurang lima Boleh saya Tunggu sebelumnya maaf dulu Karena ada distrak kucing tadi disana Oh ada kucing Mana si busnya suruh minggir dulu Oke Saya ngomong gitu Enggak Kasih tau Saya tanya Saya tanya ke dia Empat tambah tiga Empat tambah tiga Ini mau ikutan Yang gampang aja Satu tambah dua Satu tambah dua Pintar banget ya Jadi pada intinya adalah Kalo anjing Sebentar sebentar Judul ganti Judul Sudah gak ganas Sudah gak ganas Judulnya pinter ya Berhitung Jadi intinya adalah Kalo kita melatih dia dengan baik Bisa kok kita Berapa lama sih melatih itu Relatif Kita tidak bisa jawab Sama seperti anak Kalo sekolah Ditanya Berapa lama dia pinter Hewan itu kadang ada Sisi stressnya juga loh Iya Artinya melatih dia pun Juga harus sabar Iya Betul Tidak bisa dipaksakan Berapa jam dalam sehari Gak bisa Karena prinsipnya Kalo saya latih anjing Itu cuma dua Sabar sama konsisten Sabarnya apa Hari ini tidak bisa Besok coba lagi Besok gak bisa Lusa coba lagi Konsistennya apa Sesuatu hal yang dia tidak boleh Selamanya tidak akan pernah boleh Contohnya misalnya Dia gak boleh gigit sendal Ya kan saya lihat Ah ada sendal jelek Ah gak apa-apa deh Nah ini yang gak boleh Ini yang rusakin anjing Kurang lebih begitu Jadi dibiasakan Tidak mentoleran Hal-hal yang kita tidak inginkan Nah Anjing seperti ini Ketika Tinggal di salah satu rumah Ada ART baru Belum kenal Misalnya Atau sudah Iya sudah dua minggu Sudah lumayan kenal ya Sebetulnya Atau mungkin selama ini Yang ngasih makan orang lain Yang biasa berdekatan Dia disuruh kasih makan Terus kemudian dia menyerang Sebetulnya apa yang sedang Dialami oleh anjing tersebut Ketika langsung menyerang orang Padahal dia mau ngasih makan Mungkin beberapa Beberapa trik Atau beberapa cara Yang biasa dilakukan oleh owner Yang biasa ngasih makan itu Tidak terkomunikasikan Terhadap ART tersebut Tapi juga Harusnya kurang lebih sama Betul harusnya sama Tapi intinya sih sebenarnya Sebagai owner Juga lebih bijaksana Dalam artian Ketika dia harus Men-sweet tugasnya Atau kebiasaannya Dia mungkin harus Serahkan pada yang lebih Bisa dipercaya Intinya ekspert Atau kayak gimana Which is maksudnya Dia hire Dia hire orang yang Lebih bisa menghandle Jadi yang tidak Semata-mata orang yang Sangat tidak mengenal Anjing sekalipun Secara gestur tubuh Misalnya ya Mas Andi misalnya majikan Memiliki anjing Belgian Milenois ini Lalu Saya misalnya Bekerja untuk Mas Andi Ya seharusnya kan Kalau untuk pekerjaan Tertentu yang berkaitan Dengan si Belgian ini Kalau misalnya Saya tidak memiliki keahlian Jangan disuruh Bekerja dong Kan begitu Kalaupun misalnya Memang ingin merawat ini Dan Mas Andi tidak bisa Pekerjakanlah orang yang Lebih ekspert Untuk bisa menghandle Jadi karena tidak Sembarang orang Betul Kita lebih saja Seperti itu Kan sekarang juga Sudah lebih banyak Apa namanya Di sekitar kita Yang menerima Jasa seperti itu Baik Nah nanti ada kepintaran Apa lagi kita lihat Di segmen berikutnya Boleh ya untuk Frosty ya Kita akan bincang dengan Kita akan bincang dengan Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Atau KPKP Jakarta Timur Ada Ibu Irma Budiani Nanti Mengenai Perkembangan terbaru Karena Ibu Irma inilah Yang Menyita 3 ekor Dari Wilayah Cipayung Jakarta Timur Sesaat lagi Pemirsa Kami akan kembali Dok time Dok 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 time Oke Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Anjing Malinois Mas Erwin Dan juga Mas Andi Kita sama-sama Bisa membaca ini mungkin ya Ini Nama sesuai dengan Kota asalnya Malines Belgia Betul ya Lalu warna coklat Kekuningan Moncong berwarna hitam Usia Ini maksudnya apa ya Usia 10-12 Umur maksimal Umumnya Umumnya Oke Nah ini fisiknya Jantan Tingginya 61-66 cm Dengan berat badan 25-30 kg Ya kurang lebih Kurang lebih Itu idealnya Kalau yang betina Tinggi 56-61 Berat badannya 20-25 kg Ya kurang lebih Karena mereka Banyak exercise Jadi secara Oke Jenis anjing gembala Karakter setia Pekerja keras Aktif Protektif Sigap Tapi beda Nah ini harga nih Gak tau nih Harga relatif ya Relatif ya 21 juta Sampai 35 juta Kalau yang udah pinter banget Pasti mahal ya Relatif sih Kalau punya saya gak dijual Oke Kita bincangan dengan Bu Irma ya Iya Kita ingin langsung dengan Bu Irma Budiani Ibu Irma Kita ingin dapat satu Pembaharuan informasi ya Bu ya Setelah dilakukan Eksersis Atau penelitian Begitu Dengan Anjing dari rumah Bimoharyo ya Di Cipayung Apakah memang ditemukan Sesuatu hal yang Janggal Bu Selamat pagi Pemirsa TV One Dimana saja berada Saya akan menjelaskan Masalah Anjing yang menggigit kemarin Jadi anjing yang menggigit kemarin itu Sesuai dengan prosedur Sudah kami tangkap Dan kita bawa Ke rumah observasi Hewan yang diragunan Memang sesuai dengan Peraturan Setiap anjing yang menggigit Kita harus mengobservasi Anjing itu selama 14 hari ke depan Kita mau melihat Pasien yang digigit anjing itu Positif atau negatif Rabies itu Dari anjingnya Jadi kalau dalam waktu 14 hari itu Anjingnya tidak apa-apa Kita nyatakan anjing itu Bebas dari penyakit rabies Tapi kalau dalam waktu Masa Observasi Di bawah 14 hari Anjing setelah menggigit Walaupun 3 hari dia mati Kita curiga pertama Dengan rabies Selanjutnya Kita akan Ambil otak Hipokampusnya Kita akan melihat Anjing itu memang Mengidap penyakit rabies Apa tidak Mungkin itu saja Sejauh ini di Ragunan bagaimana Bu Dengan pihak yang merawat Yang menjaga Apakah Anjing ini Cukup Cukup kooperatif Atau cenderung terlihat Danas Bu Baiklah Memang kita tahu Bahwa anjing Belgian Melanos ini Pertama memang Dia termasuk anjing yang Paling pintar Di antara Sekian banyak anjing Kalau kita Itu dengan Ini Dia IQ-nya paling tinggi Penurut Cuman yang Yang menjadi Beban dari kita itu Dia cuman menurut Pada satu orang Dia tidak menurut Misalkan dalam satu rumah itu Ada beberapa orang Dia akan menurut Cuman satu orang Jadi yang lainnya Dia anggap Musuh Walaupun itu mereka sudah Apa namanya Saling Saling ketemulah Gitu Yang kedua Anjing ini memang Kalau kita bilang Itu dia anjing pemburu Sehingga Kalaupun kita akan Memelihara Di suatu rumah Itu Terlalu riskan Karena dia cuman Menurut Ke satu orang Kemudian Untuk di Balai observasi Ragunan itu Anjing itu memang Tidak kita Serahkan kepada Petugasnya Karena kita tahu Anjing itu Sangat agresif Takutnya Petugas di sana itu Yang akan diserang Sama dia Karena kan Petugasnya belum kenal Untuk memperkenalkan itu Kita cukup waktu Kurang lebih Empat sampai lima hari Sehingga Anjing itu kenal Dengan petugas Nah Jadi Selama ini Di tempat Observasi Hewan itu Nanti ada Petugas dari Pemilik Anjing yang Setiap hari Akan Memberi makan Dan Membersihkan Kandangnya Selama 14 hari ke depan Jadi Terhitung Sejak Sejak Anjing itu Menggigit Jadi Menggigit Dengan Banyaknya Anjing peliharaan Anjing sama Di rumah Apa yang bisa Ibu berikan Sampaikan Waspada Untuk Orang Yang berada di rumah Yang memiliki Anjing serupa Karena kan tadi Ibu mengatakan Bahwa Ia hanya menurut Kepada satu orang Begitu bu Silahkan bu Jadi begini Kalau misalkan Dalam satu rumah Itu ada Yang jelas Dia menurut Ke satu orang Tapi harus ada Yang bisa Dikenalkan Paling enggak Memberi makan Dia Kalau melatih Kayaknya enggak Memberi makan Yang sehingga Dia itu Kenal benar Dengan orang Yang Yang selalu Memberi makan Jadi jangan Cuman Satu yang Dikenalkan Karena Dikenalkan itu Dia itu juga Cukup waktu Yang lama Oke Bu Irma Terakhir Bu Bila mana Saya seorang Pemilik anjing tersebut Pertanyaannya adalah Apakah saya akan Mendapatkan kembali Tiga ekor anjing Saya tersebut Oke Terima kasih Jadi Tiga ekor anjing Itu bukan Semuanya Kita observasi Yang jelas Yang dua Yang kita observasi Karena Dua ekor anjing Miliknya Pak Aryobimo Ini Sama-sama Belgian Melanois Dan kita Tidak tahu Yang menggigit Itu sebenarnya Yang mana Jadi semuanya Kita observasi Tapi Nanti kalau Yang terduga Yang menggigit Kita akan Serahkan ke polisi Sebagai barang bukti Setelah itu Anjing yang tidak Menggigit Kita Kita akan Memindah tempatkan Dari tempatnya Pak Aryobimo Sementara yang Menggigit Akan kita Keserahkan ke polisi Tergantung Bagaimana polisi Akan Memperlakukan anjing Itu selanjutnya Memperlakukan anjing Itu selanjutnya Baik Baik Ibu Irma Budiani Terima kasih Ibu Atas paparan Ibu Dan informasi Ibu Selaku Kepala Seksi Yang berwenang Akan kejadian Di Cipayung Jakarta Timur Selamat berkaksifkan Setelah judah Baik Ibu Terima kasih Setelah judah Nanti kita akan Ngobrol lagi Dengan Frosty Dan Indi akan Menggoda Frosty Saat lagi Kita akan kembali Gimana Frosty Seneng gak Shooting Akhi Pagi Eh Mas Aririn mana Kamu manggilnya apa Mas Aririn mana Mas Aririn Mas Aririn lagi ngambil tali Dia Aduh Jangan jauh-jauh dong Nah iya Tapi kan katanya Kalau dipegang gak apa-apa Gak apa-apa tuh buktinya Nah ini Aririn dateng nih Ini gak apa-apa Dipegang nih Mas Aririn Gak apa-apa Tadi kan Kita gak denger Nah terus Dipegang sama orang lain Artinya apa itu Tadi kan kata Ibu Irma Gak bisa dipegang oleh orang yang Artinya gini Kalau seandainya kita bilang Anjing saya gak boleh Dipegang orang loh Oh iya ikutin aja Tapi kalau saya kan Saya tidak ngomong apa-apa Dan saya tinggal Dalam keadaan terbuka Ya berarti Saya yakin Anjing saya gak akan nyerang orang Yakin Yakin Ya tadi buktinya sih Itu masih Masih betah kayaknya ya Kalau saya Mulai mau gigit nih Oke Dia pintar apa lagi nih Aduh Sekali dia mau ngomong sesuatu Nanti Oh Oh iya coba Kali ya Dia mau ngomong apa deh Dia mau ngomong apa deh Loh bisa bisik loh pemirsa Bisa bisik loh Bisa Apa dia mau ngomong apa deh Dia bilang gak bisa pegang cewek Nah saya bawa tali Saya mau ngajak anjing saya skipping Oke Kurang langsing deh Udah langsing banget Nah gitu coba ya Oke Kalau gagal maaf ya Karena Ya kita coba lah Oke Sambil ini dia beraksi Saya tanya-tanya Mas Sandi boleh ya Boleh Mas Sandi Akibat reaksi yang terjadi di Cipayu Teman-teman komunitas bagaimana? Ya itu pro kontra Selalu ada ya mas ya Ada Ada yang memang Konsen terhadap Apa namanya Owner Wow Oke Ada yang konsen terhadap owner Bagaimana cara dia mendelegasikan tugas ketika dia tidak ada di tempat Ada juga yang konsen terhadap Untuk mungkin untuk yang lebih Belum mengenal secara baik di dunia anjing Lebih banyak mengomentari soal anjingnya sendiri Oke Jadi terbelah juga ya Betul Jadi mungkin untuk menyamakan persepsi bahwa Bahwa anjing ini bisa kita arahkan Sesuai yang kita harapkan It is misalnya anjingnya mau jadi anjing penjaga Atau memang anjing yang friendly terhadap siapapun Semua hewan peliharaan bisnisnya anjing bisa di Bisa Bisa diarahkan Bisa diarahkan Mas Erwin Ini untuk masyarakat luas ya Ketika melihat Ih lucu gitu Terus pengen pegang Boleh gak langsung pegang-pegang aja Atau ada gak bisa Harus saran saya sih tanya Harus langsung banyak ke owner Oh tanya dulu Karena owner yang tahu karakter seperti apa yang dia punya Oke Termasuk paling Tanya dulu seorang pilih Kayak saya boleh gak ngambil lah Jadi tetap ada normanya Sama seperti misalnya kita ketemu anak kecil Ya anaknya lucu ya Kita main cubit aja orang-orangnya Eh jangan dong Saya orang yang seperti itu Saya gak mau sih anak keaman Bukan yang langsung dicubit bukan ya Itu menurut saya kurang baik bagi kesehatan Oke Jadi tanya dulu gitu ya Ini gimana bisa dipegang apa-apa Ini kayaknya Kalau saya lihat kayaknya dia baru 3 segmen Kayaknya udah capek dia Dia masih mau syuting gak? Coba tanya deh Coba tanya Pasti masih mau syuting Udah gak mau syuting dia Udah capek Yaudah Berarti ini udahan nih Udah kan Terus namun sih deh Kalau dia masih mau lanjut Lanjut Udah kan Udah kan Tapi seneng gak dia Kalau misalnya dia syuting hari ini Seneng gak? Coba Mungkin kalau seneng jingkrak-jingkrak Atau apa gitu mungkin kali ya Gak tau deh Biasanya sih gonggong Biasanya gonggong Coba Pasti seneng gak? Oh enggak Dia diam aja Berarti antara seneng dan tidak Antara seneng dan tidak Dia prihatin sama temannya Oke ini Banyak pelajaran yang bisa didapat dari ini ya Bahwa kalau melihat Tanya dulu sama pemilik Boleh dipegang apa tidak Begitu Kalau misalnya enggak Ya enggak Jangan Nah bagi anda yang saat ini Mungkin sudah memelihara hewan Peliharaan Khususnya anjing Ada gak sih Himbawa dari teman-teman komunitas Misalnya Pengen seperti kayak frosty dong Anjing saya di rumah Itu cara gimana? Ya yang pasti harus dilatih Secara apa Secara continue Setiap hari Sabar Dan intinya sih Gak main pukul sih Prinsipnya Jadi mereka Mereka juga Sangat appreciate Dengan hal-hal seperti itu Dan untuk para pemilik juga Misalnya mau Nyuruh orang Berapa ngasih makan Betul Mereka lebih Lebih bertanggung jawab Terhadap Apa namanya Lingkungan Dalam artinya lingkungan Karena dia sendiri Yang sangat hafal Dengan karakter anjingnya Dia tahu Bagaimana Reaksi-reaksi anjing tersebut Terhadap lingkungan Di luar mereka berdua Jadi Kalaupun tidak Tidak apa ya Tidak mampu Bukan tidak mampu Tidak Sedang berhalangan Sedang berhalangan Lebih baik Coba dialihkan Sama yang lebih Berpengalaman lagi Baik Bagi Anda juga Mungkin seorang majikan Yang memiliki aslin rumah tangga Tidak semua hal Bisa dikerjakan oleh orang-orang Baik Terima kasih buat Erwin Terima kasih Sandi Terima kasih buat Terima kasih buat Roski Hei Yang sudah bosen siaran Dia geleng-geleng tadi kan Ampun saya Udah gak mau lagi Udah ya Oke Oke Sampai di sini Terima kasih Sampai di sini